Komisi Pemberantasan Korupsi, Polri dan Kejaksana Agung memperbarui nota kesepahaman bersama dalam 15 pasal yang akan berlaku hingga Maret 2019. Secara umum tidak banyak yang diubah selain sinergi tiga lembaga penegak hukum yang ditenggarai berpotensi melemahkan KPK. Kesepakatan kesepahaman KPK, Polri dan Kejaksaan yang ditekkan ketiga pimpinan lembaga pada Rabu 29 Maret 2017 sebenarnya bukan hal baru. Bedanya terletak pada latar belakang sosial politik saat ini dan lima tahun lalu yang berbeda. Bertempat di gedung rupa Tama Mabes Polri, Ketua KPK, Jaksa Agung dan Kapolri menandatangani kesepakatan kesepahaman untuk memerantas tindak pidana korupsi. Sedikitnya ada 15 pasal yang tertuang dalam kesepakatan kesepahaman tersebut. Dengan adanya nota kesepahaman itu, masing-masing lembaga akan mengetahui apa yang terjadi di lapangan terkait penanganan kasus korupsi. Dengan adanya itu, begitu Polres, Polda menangani kasus, SPDP-nya sudah dikirim, langsung itu bisa diketahui oleh KPK, langsung diketahui oleh Kejaksaan. Nah ini otomatis bisa bagus juga untuk sistem check and balance. Bagi KPK, kesepakatan kesepahaman penting untuk meningkatkan sinergi di antara aparat penegak hukum yang menangani perkara-perkara korupsi. Yang pertama yang sangat penting adalah sinergi antara aparat penegak hukum yang menangani TIP-KOR. Pasti kalau kita berbicara aparat penegak hukum yang menangani TIP-KOR itu ada KPK, ada Kejaksaan Agung, dan ada Polri. Selanjutnya, masing-masing aparat penegak hukum akan saling memberitahu jika ingin melakukan pemeriksaan dan penggeledahan kepada anggota dari lembaga tersebut. Kesepakatan kesepahaman juga diperlukan untuk saling mengisi kekurangan di antara lembaga penegak hukum. KPK bisa setiap saat melakukan penggeledahan dan penyitaan, pemanggilan, bahkan penyandapan, pemeriksaan dan penahanan. Sementara tentunya, baik Polri, pemeriksaan, semuanya harus dilakukan dengan terbalu minta izin dari pihak yang memiliki kewenangan. Sedikitnya ada lima lingkup nota kesepakatan kesepahaman tersebut, yakni soal sinergi, penanganan tindak pidana korupsi, pembinaan aparatur penegak hukum, bantuan narasumber atau ahli, pengamanan, sarana-prasarana, permintaan data atau informasi, serta peningkatan dan pengembangan kapasitas kelembagaan serta sumber daya manusia. Penanda tanganan kesepakatan kesepahaman KPK, Polri, dan Kejaksaan Agung menuai polemik. Indonesia Corruption Watch, ICW, selaku lembaga yang peduli terhadap pemberantasan korupsi, menilai ada beberapa pasal dalam nota kesepahaman yang perlu dikritisi. Dari beberapa pasal-pasal krusial di nota kesepahaman bersama itu, ada klausul yang itu dapat dianggap mengganggu kerja-kerja pemberantasan korupsi, khususnya yang diandalkan oleh KPK. Nah, misalnya soal izin atau pemberitahuan untuk melakukan proses penggeledahan, penyitaan, atau memasuki ruangan-ruangan milik institusi penegak hukum, itu harus ada pemberitahuan. Nah, ini kan jadi upaya perlambatan keberantasan korupsi. Pasal-pasal dalam kesepakatan kesepahaman di tengah raih mengganggu upaya pemberantasan tindak pinanda korupsi, khususnya yang dilakukan KPK. Di antaranya pasal 3 ayat 5, KPK harus memberitahu pimpinan polri atau kejaksaan jika hendak memanggil anggota polri atau jaksa. Pasal 3 ayat 6, pemeriksaan anggota masing-masing korps disepakati untuk melibatkan kuasa hukum dari masing-masing pihak dan pemeriksaan dilakukan di kantor instansi terkait. Terakhir pasal 3 ayat 7, jika ingin melakukan penggeledahan, penyitaan, atau memasuki kantor yang menjadi objek tindak pidana korupsi, harus memberitahukan pimpinan lembaga tersebut. Khusus terkait surat pemberitahuan bagi lembaga penegak hukum, ICW melihatnya sebagai suatu hal yang mengambang. Nah pertanyaan kami adalah, surat pemberitahuan ini apakah disampaikan pada saat sebelum pemanggilan, jika iya berapa lama sebelum pemanggilan. Yang kedua, apakah itu pada saat bersamaan dipanggil sekalian pemberitahuan, ataukah dipanggil dulu baru kemudian belakangan diberitahukan. Karena konsekuensi dari ini bisa banyak. Kalau misalkan dipanggil dulu, diberitahukan dulu kemudian dipanggil begitu, itu kan nanti ada berbeda ketika pemanggilan dan pemberitahuan itu bersamaan. Atau juga pemanggilan itu dilakukan dan kemudian pemberitahuan belakangan. Bagi KPK, pemanggilan anggota institusi penegak hukum untuk diperiksa sebagai saksi akan dilakukan dalam waktu yang telah dipersiapkan secara baik. Dengan adanya kesepakatan kesepahaman, maka soal pemanggilan menjadi lebih mudah. Justru setelah nota kesepahaman ini ada, kita akan turunkan di tataran implementasi tentu saja. Misalnya kemarin disampaikan agar semua jajaran kemudian mematuhi MOU tersebut, di kepolisian atau di kejaksaan misalnya, maka ke depan tidak ada lagi klausul izin atau pemberitahuan harus menunggu approval dari pimpinan atau unit-unit tertentu. Sementara itu pengecualian di pasal 3.7, nota kesepahaman terkait operasi tangkap tangan merupakan langkah maju. Dari pasal 3.7 itu adanya pengecualian apabila ada OTT tanpa pemberitahuan. Pasal ini penting banget, karena berapa kali kita mau OTT, itu kemudian gagal karena ya ada situasi membuat kita nggak nyaman dan keselamatan kita punya petugas terancam. Pasal ini menunjukkan ada sebuah nuansa positif bahwa dengan demikian OTT bisa langsung dilakukan tanpa pemberitahuan. Dan dengan demikian maka pasal ini mengamankan petugas kita ketika OTT ditempat. Ini sangat bagus. Hal senada juga diungkapkan anggota Komisi 3 DPR RI, Fraksi Nasdem, Teku Taufiqul Hadi. Kesepakatan kesepahaman menjadi penting untuk membangun sinergi di antara ketiga lembaga penegak hukum. Saya misalnya dari Komisi 3, itu adalah mengapresiasi dulu. Tetapi kalau suatu ketika kita melihat dalam perjalanan itu membuat menjadikan alasan MOU ini tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan di dalam rangka penegakan hukum, kita akan memberitahukan kepada lembaga-lembaga tersebut. Kesepakatan kesepahaman yang diteken saat ini berbeda dengan lima tahun sebelumnya. Kesepahaman yang dibuat pada 29 Maret 2012 memuat empat poin penting. Kesepakatan saat itu lebih banyak memiliki maksud agar tidak terjadi tumpang tindi penanganan kasus korupsi. Ruang lingkup kerjasama meliputi pencegahan tindak pinana korupsi, dalam hal perluasan laporan harta kekayaan penyelenggara negara, program pengendalian gratifikasi, penerapan whistleblower system, kerjasama penanganan tindak pidana korupsi dalam hal koordinasi supervisi, tukar menukar informasi, bantuan hukum, bantuan pengawasan, bantuan pengembalian kerugian negara, serta bantuan penanganan kegiatan perlindungan bagi pelapor dan saksi TPK. KPK, Polri, dan Kejaksaan Agung memperbarui kesepakatan kesepahaman bersama, mengenai penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi, karena nota kesepahaman sebelumnya sudah habis pada 2016, dan baru diperbarui sekarang. Selanjutnya, nota kesepahaman yang baru akan berlaku hingga Maret 2019. Kesepakatan kesepahaman Polri, KPK, dan Kejagung itu sejatinya tidak jauh berbeda dengan surat edaran Kapolri 14 Desember 2016 yang menyebut pemanggilan anggota Polri oleh penegak hukum lain harus meminta izin dari pimpinan Polri. Edaran itu memunculkan istilah kulon-won penggeladahan. Sebelumnya sempat muncul ketegangan antara KPK dan Polri terkait upaya pemberantasan korupsi yang melibatkan anggota Polri. Salah satunya kasus mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Susno Duwaji. Di kasus itu, Wakil Ketua KPK saat itu, Bibit Samadrianto dan Candra Hamsah, sempat ditahan oleh polisi. Drama yang kemudian dikenal sebagai Cicak versus Buaya itu menimbulkan kegaduhan publik. Kasus lainnya ketika penyidik KPK Novel Baswedan dikriminalisasi atas dugaan penganiayaan terhadap pencuri sarang burung walet. Upaya kriminalisasi diduga akibat Novel Getol mengusut kasus korupsi pengadaan alat simulator SIM di konlantas Polri yang menjerat Irjen Joko Susilo. Kini, KPK, Polri, dan Kejaksaan Agung telah memperbarui kesepakatan kesepahaman bersama terkait pemberantasan korupsi. Namun harus dipahami, nota kesepahaman bukanlah sumber hukum. Anggota Komisi 3 DPR RI Arsul Sani menyebut, nota kesepahaman, surat edaran, dan lain sebagainya tidak dikenal dalam tata urutan perundang-undangan kita karena bukan merupakan sumber hukum. Pembentukan kesepakatan kesepahaman boleh-boleh saja dilakukan. Hanya saja, nota kesepahaman tidak boleh mereduksi, mengurangi, atau bahkan melanggar aturan penegakan hukum yang jelas-jelas diatur dalam undang-undang. Termasuk jika nantinya pelaksanaan nota kesepahaman menimbulkan hilangnya kesempatan memperoleh alat bukti. Selanjutnya, tiga lembaga penegak hukum itu harus mampu membuktikan jika nota kesepahaman diarahkan untuk mempercepat proses pemberantasan korupsi. Bukan justru menjadi ajang saling mengamankan antar institusi. Tim Liputan Berita 1